hai 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 hari ini kita membahas itu bagaimana caranya membuat ini adalah makereknya punya P90 IG atau IG adalah automatic electric gun yang sudah saya pernah bongkar atau review kali ini kita mencoba yaitu membuat kerekan ini menjadi elektrik ini udah yang saya bongkar ya ini dalam dalamnya juga udah saya bongkar nih tadi di dalam sini sudah ganti dengan sebuah motor listrik dari stick PS analog kan ada vibrational atau getaran ya itu kita ambil ini seperti ini sudah lem ini peri sudah tidak dipakai lagi ya Bagaimana sisim kerjanya kita lihat menggunakan sebuah baterai ini baterai 3,7 volt ya ini kita coba aja koslet yang terlebih dahulu ini mau maaf tangan saya tadi habis kena cutter Oke kita langsung aja sini nanti kita gunakan sebuah saklar atau switch dan dia fungsinya nanti di belakang sini di sini nih yaitu di sini dia akan memutar ini kita masukkan seperti ini kita langsung aja deh praktekkan seperti ini kita akan coba ambil posisinya yang untuk lebih rapi kita akan coba posisikan kabelnya juga nih nah dia nanti ditutup seperti ini oke kelihatan ini sudah di di sini bulongin juga belakangnya karena dia akan berputar kita coba dulu ya apakah dia berfungsi dengan baik Hai coba Hai jangan sampai terbalik ya kenapa dia tidak berputar kita akan posisikan dulu nanti kita akan pause dulu untuk merapikan posisi kerekannya seperti ini atau menjadi listrik ya oke saya akan pause ya saya sudah menyiapkan sebuah BBnya juga ini sudah dimasukkan sini maka dia berfungsi dengan baik semoga berhasil karena masih prototipe ya atau coba-coba Hai kenanya eksperimen aja seperti biasa Hai kita coba lagi Hai ini posisinya agak sulit untuk baterainya jauh Hai coba ambil baterai yang lain biar terlebih besar tegangan ya saya kan pos lagi Oke kita menggunakan baterai 7 volt atau 7,4 volt ya Apakah dia berhasil Hai akan coba colokan ini agak sulit untuk kabelnya ya nanti kita bikin sakal soalnya ini Hai video selanjutnya seperti ini kita akan bereksperimen terus bagaimana cara upgrade atau memodif ya unit-unit dari airsoft spring atau baik mungkin ini cp90 yang saya punya second modif seperti apa ini yang saya dapat sekarang sudah berfungsi kembali karena sempat rusak untuk kereknya dan kita agak-agak ribet karena setelah habis BB dia harus kita bongkar dan kerek lagi Nah untuk ini kita sudah usah kalau BBnya sudah habis di sini baru kita cabut dan kita ganti lagi dan kita akan on lagi itu aja Oke terima kasih dry saya dah Sampai jumpa.